Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Lukman Nurwahid Bertempat tinggal di Kebumen Taman Winangun Di sini saya usaha Burung perkutut Jenis warna dan berbagai Macam warna ada jenis Dari cemani, crossing Kapas sampai putih lurik Dan silver Yang awalnya saya itu dulu Perantauan mas dari Jakarta Saya itu kurang lebih 18 tahun Dulu di Jakarta itu Kerja mas, suatu perusahaan Tapi semenjak itu saya pengen Usaha sendiri dan saya Menekuni ya ini di dunia Perkutut dan saya pulang Kampung saya Belajar peternak ya awalnya itu Dari dua pasang, dua pasang itu Beranak mas Nggak terasa itu anaknya saya jual Terus beranak lagi Saya pikir-pikir kok ini Kalau saya banyak kayaknya bagus nih Dua aja sudah lumayan, dua pasangnya Lumayan lah kalau banyak Nah dari situ saya punya pemikiran Saya gedein lagi mas Nambah lagi 15 Nambah lagi Hingga sekarang ini kurang lebih Sekitar 700 pasang mas Alhamdulillah Jadi ya Bener-bener dari nol saya mas Karena saya itu modalnya sedikit Saya itu nggak bisa Langsung besar sekali Nggak bisa lah Ada rezeki saya tambah-tambah Jadi seperti ilmu rayap mas Pelan-pelan tapi itu pasti Jadi karena uang sedikit Langsung banyak kan nggak mungkin lah Dua pasang, 13 pasang Nambah-nambah-nambah Kayak gitu mas Harus pelan-pelan Kalau bisa itu jangan nafsu lah Kalau untuk peternak burung itu Jangan nafsu Alon tapi itu pasti Kalau modal utama itu Untuk peternak perkutut lah ya Mungkin jenis hewan yang lain mungkin lah ya Itu harus modalnya utama itu Senang dulu mas Ada punya rasa senang Makanya kan Kalau nggak senang kan nggak sayang mas Jadi senang dulu lah Dari situ nanti mendatangkan Rezeki dari senang itu Hobi tapi sambil Dapat keuntungan lah Lain kalau Hanya dilihat dari materi Wah ini kalau banyak Uangnya banyak gitu Itu malah biasanya Kalau Yang saya alami itu Si burungnya itu malah jadi kurang tenang mas Dijual mulu gitu loh Kalau saya kan Ya itu tadi Dasarnya itu senang Kalau senang Sayang Itu kan memeliharanya Bener-bener dari hati Bahkan dijual pun kadang itu sayang Kalau udah Ini burung kok bagus gitu loh Insya Allah akan besar lah Kalau model seperti itu Kalau untuk perkutut Kalau bisa ini Buat sampingan saja mas Karena kalau Untuk pokok itu Si burung itu nanti jadi nggak tenang mas Karena apa Dilihatin terus Sangkarnya Tapi kalau buat sampingan kan santai mas Kita punya kesibukan yang lain Itu burung ibaratnya Buat hobi Tapi kan Yang hobi Bukan hanya buat hobi aja Bisa mendatangkan rezeki dari situ Itu loh Macam seperti itu Kalau perkutut itu Untuk perawatannya itu lebih mudah mas Jadi kita nggak terlalu makan waktu Artinya gini Itu air saya kasih hari ini Sama pakan hari ini Itu bisa 4 hari mas Bisa kita tinggal-tinggal Jadi Tindak terbebani banget lah Kalau kita untuk perkutut Apalagi kalau buat sampingan itu Sangat bagus lah Kalau saya rasakan itu kan Kalau untuk tantangan di perkutut Sebenarnya Kalau pas lagi musim hujan aja mas Kadang-kadang kalau musim hujan itu kan Burung pada kedinginan mas Terutama untuk anakannya itu Dua kadang mati satu Itu karena cuaca Lain itu sih kayaknya nggak Nggak ada lah Jadi kalau mati satu yaudah Jadi nggak merembet Beda kalau sama Ayam lah ya Ayam itu kan kalau udah mati satu Biasanya kan bisa mati semua mas Saya senangnya di situ Jadi kita aman lah Kalau untuk kematian Saya ternak perkutut ini Yang saya utamakan Ini jenis warna mas Ada warna silver Ada cemani Majapahit Putih lurik Coklat Dan kapas Karena kalau warna itu Untuk penjualan itu Kalau menurut saya itu Lebih cepat mas Karena kan melihat dari warna Beda kalau Saya yang model anggungan Saya kadang repot di penjualannya mas Karena itu kan yang kita jual suara Kalau ini warna Jadi kalau untuk penjualan Masih lebih Lebih enak yang warna Kalau menurut saya begitu Ya saya kalau untuk penjualan itu Awalnya itu diambilin mas Diambilin sama pengepul-pengepul yang dari sini Nah dari itu Saya belajar untuk online mas Mengikuti dunia yang sekarang lagi Ini kan online Nah saya ikut online Nah akhirnya dari situ Saya bisa jual sampai ke Jakarta Ke Jambi Ke Bali Bahkan sampai ke Medan pun Itu saya pernah mas Alhamdulillah Kalau untuk penjualan Saya itu dalam usia Sekitar 4 sampai 5 bulan Pak Kalau rata-rata per bulan Saya ini campur ya Ada cemani Ada putih lurik Ada kapas Itu kurang lebih 300 burung Pak Kurang lebihnya ya Tapi kan gak bisa Tiap bulan 300 Kadang 250 Kadang 325 Gak bisa Kalau kita kalkulasi ya 1 bulan sekitar 300 lah Kalau untuk penjualan Untuk sementara ini Masih banyak mas Bahkan saya itu masih Kurangan barang lah Dari segini banyak Saya masih kurangan barang Bahkan saya itu masih Ngambil punya taman Untuk tak jualin gitu Jangan khawatir lah Kalau untuk penjualan Insya Allah Masih laku kok Kalau untuk ukuran kandang Itu saya 70 x 70 Keliling lah Atasnya itu 150 Keatasnya 150 Kalau satu kandang itu Diisi satu pasang Cowok sama cewek Kalau lebih dari Dua berarti itu Ada anaknya Dan anaknya itu Kalau sudah mulai makan sendiri Induknya mau nelor lah Itu anaknya Buru-buru kita ambil Kalau gak nanti bisa diamuk Mas Saat lagi nelor itu Harus kita pantau Karena kalau udah Lima hari Itu telor Belum becek gitu Itu harus dibuang aja Karena itu udah gak jadi Biar dia nanti nener lagi Tapi kalau dibiarin aja Itu telor Itu nanti Akan nelor lagi Yang akhirnya jadi 4 Dalam satu sanggar itu 4 telor Itu susah jadinya mas Harus kita teniti lah Kalau saat lagi nelor Jangan sampai ada 4 Kalau untuk pakan Kita Milet sama beras merah mas Kalau menurut saya sih Dari nilai penjualan Sama nilai Pakan Itu masih Masih jauh lah Dalam arti masih Masih bagus lah Dalam arti kata ya Keuntungannya masih Masih dapet lah Jadi nilai pakan itu Banyak orang menganggap Ternak burung itu Wah Pele itulah Tapi ternyata setelah saya Praktikan Sangat Alhamdulillah sekali mas Itu bisa untuk Kebutuhan Dapur itu Masih sangat tercukupi Untuk biaya anak sekolah Dan sebagainya Ya ibarat kata Kalau kita Lagi pusingan punya uang Kita jual yang satu aja Putih satu Itu Buat kondangan Bisa 3 orang pak Kayak gitu Semua usaha itu Pasti ada Naik turun-naik turunnya Perkutut pun seperti itu Kadang Permintaan banyak Harga bagus Nanti kalau pas Kemarin waktu corona Emang Karena pengiriman Gak bisa ya Agak Agak pelan Tapi sih habis juga mas Habis sebenarnya Setelah saya corona Normal lagi Stabil lagi harganya Kalau usaha perkutut Kenapa harus malu mas Jadi gini Karena kalau perkutut Kemungkinan itu Banyakan orang-orang tua mas Karena untuk anak muda kan Wah masa saya masih muda Usaha perkutut Mungkin seperti itu Tapi kalau Saran saya Usaha itu jangan malu-malu mas Selagi dia masih menghasilkan Menguntungkan Kenapa harus malu gitu loh Yang penting kan Mendapatkan Keuntungan Mendapatkan duit Buanglah rasa gengsi itu mas Peluang untuk perkutut Mas masih sangat besar mas Karena permintaan barang itu Mas masih banyak mas Mas masih banyak Sekarang kan sudah Sistemnya kan sudah online ya mas ya Jadi kita Harus mengikutin Ngikutin zaman Jadi jangan khawatir lah Tentang perkutut pun di youtube itu Banyak yang menerangkan Kalau teman-teman semua Bapak-bapak ya Kalau ada hobi Dengan perkutut Bisa kita belajar Barang-barang disinilah Bisa belajar barang Bisa sharing bersama Saya siap Untuk Sharing lah Untuk Ya Kalau orang Jawa bilang Untuk seduluran lah Di dunia perkutut Kami siap Kalau ada Mau tanya mau apa Hubungin di nomor Di bawah ini Nanti ada nomornya Saya siap untuk Berdiskusi Atau bertanya-tanya Tentang perkutut Saya siap bantu Terima kasih Teman semua Dan sedulur Yang sudah menonton Video saya Dari awal Sampai akhir Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Capung Channel youtube ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.